Pemirsa pasca tragedi ayah kandung yang tewas ditebas di bagian leher dan tangan oleh anaknya sendiri yang diduga memiliki keterbelakangan mental, pihak kepolisian meminta agar warga yang mempunyai anggota keluarga memiliki keterbelakangan mental untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Jajaran kepolisian Satreskrim Polresta Mamuju terus melakukan penyelidikan dalam kasus tewasnya seorang ayah yang ditebas oleh anak kandungnya sendiri di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga. Korban meninggal setelah mengalami luka parah di bagian leher dan tangan. Pelaku yang masih berusia 17 tahun, AHA, diduga memiliki keterbelakangan mental saat peristiwa tersebut sang anak tiba-tiba membawa sebilah parang panjang dan langsung menebas ayahnya sendiri yang tengah memperbaiki televisi. Pasca peristiwa tersebut, pihak kepolisian menekankan agar warga melakukan pemeriksaan kejiwaan bagi anggota keluarganya yang memiliki keterbelakangan mental agar peristiwa yang menghilangkan nyawa ini tidak terulang lagi. Warga juga diharapkan melakukan koordinasi dengan pihak aparat desa ketika anggota keluarganya memiliki gangguan jiwa agar segera mendapat penanganan dengan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan khusus. Imbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Mamuju yang memiliki keluarga yang keterbelakangan mental maupun gangguan kejiwaan untuk sebaiknya sekiranya berkoordinasi dengan aparat desa setempat untuk dapat dirujuk ke rumah sakit jiwa Makassar. Saat ini pihak reskrim Polres Mamuju masih terus menggali informasi dari saksi-saksi dan pelaku mengenai motif pelaku yang tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainyus melaporkan.